Hai Oke selamat datang lagi di channel gua Bani Lawrence kali ini gua mau coba sharing tutorial Bagaimana cara membuat avatar komik kalian di Android menggunakan supermi komik avatar maker Oke kalau sekali kalian belum mempunyai atau menginstall kalian masuk ke Google Play klik supermi komik avatar maker nanti kalian tinggal download aja klik kok enggak usah ini juga Oke disini kita sudah membuka dan disini dari pilihan boys and girls atau artinya laki-laki atau perempuan kalian bisa memilih avatar kalian mau butuknya gendernya laki-laki atau perempuan cool gue sih pro laki-laki ya karena gua gender laki-laki Oke disini kalian bisa melihat pertama -tama kita sudah ditampilkan oleh mini apa namanya avatar berbentuk random seperti ini tapi disini ini kita harus ada nih terus-tus-tus yang mewakili beberapa Hai karakter ya maksudnya beberapa disebutnya pilihan untuk kita membuat avatar kita dari face front hair back hair ekspresi hai bro maksudnya alis nose mouth ear dan lain-lain blablabla oke pertama-tama kita langsung aja buat pertama mungkin gua mau ini pilih yang paling pojok dikarenakan gitu sesuai dengan muka gua yang membuat bikinnya gua pingin membuat sesuai apa yang mirip dengan gua yang menunjukkan ini gua itu avatar gua khasnya gue ambil yang bulat sedikit tapi melonjong karena muka gua juga nggak terlalu capi-capi banget dan untuk rambut disini banyak pilihan guys udah pusing juga aku mau pilih yang mana maybe this is iya betul juga disini ada pilihan warna guys kaya bisa pilih kita bisa melihat tuh udah yang lewat tadi nah keren next ini di back hair tadi itu front hair back hair itu ada tampilan rambut belakang kalian maunya kalau ini sepertinya cukup kayaknya ekspresi disini kalian tinggal pilih-pilih ekspresinya seperti apa bukannya kok serius amat ini ya oke atau barangkali kalian mau manual aja pilih salah satunya disini ada awalnya ada pakai ice dimulai dari mata kita cek yang it's okay for me idea kurang-kurang-kurang ini dia oke lanjut lagi ke nos kalau ibaratnya kalian mau pakai nos silahkan aja nih jadinya kayak begini guys cuman guys kok kayaknya kurang suka juga deh jadi diilangin aja ke bagian mode langsung nah di bagian mode kita bisa cari-cari yang sesuai dengan karakter kita saat ini ataupun yang akan datang ini keren oke lanjut lagi ke bagian ears telinga indrisin ada yang seperti elf atau ini apa uh ini ini menggunakan lagi menggunakan headphone ya keren-keren keren-keren nih kayaknya bagus juga oke gue boleh deh pakai ini sama juga gue juga lagi pakai headphone nih next disini ada beard-beard itu bisa kumis ataupun janggut kalau gua sih enggak mau sih guys jadi gua pakai yang ini aja ornament kalau untuk anak onamen gua mau pakai hmm kayaknya enggak dulu deh oke lanjut nefus-nefus itu ada tanda guys tanda kalian mau pakai tanda-tanda apa disini ada banyak atau apa ya guys ya oke next digas nih on jadi kalau untuk yang bentuknya merah ini sepertinya tanda-tanda ya onamen-onamen yang ada di muka kalian next cloud baju udah pasti dong kalian harus pakai baju masa bajunya polosan sih kurang matching aku pilih deh pakai ini karena gue udah sesuai dengan mukanya nih kalian bisa pilih-pilih topinya tapi gue kurang suka sih kalau pakai topi next lagi ke ornamennya ornamen adalah hiasan-hiasan yang tambahan untuk kalian pakai nanti bisa ada di nah kalian bisa lihat ya ada di belakang layar kalian gitu maksudnya di apa namanya di belakang avatar kalian tapi kok nggak kelihatan kalau di belakang jadi kita cari yang sang yang ibaratnya mencolok nah disease next ke background guys di sini background kalian ada banyak sini kalian bisa mau cari apa bikin sesuai warna kalian atau seperti ini kah yang lain ini banyak pilihan-pilihan tapi sih kalau gua ingin pakenya itu yang transparan kenapa gua pilihan transparan dikarenakan kalau untuk transparan itu saat kita tepil di video ataupun di gambar-gambar yang lainnya dia mengikuti background yang menjadi gambar utamanya guys seperti itu nah gua pilih yang no background next ke bubble bubble itu adalah seperti jadi kalian mau bikin komik kalian bisa bikin ini disini bisa bentuknya seperti apa tapi gua sih enggak ya oke lanjut terakhir kan terakhir ini adalah pose posisinya kalian mau bikin seperti apa mau ini kah keren enggak sih nah atau ini kah atau banyak ya oke kalau misalkan kalian mau mencoba-coba nanti kalian bisa coba deh membuat apa ternyata yang kalian suka Oke gua sih sekarang coba pegangnya nah oke setelah selesai kalau kalian tidak mau bayang didedit lagi tinggal pilih disi pojokan kanan kalian ada yang paling bawah ya ada save kita pilih save langsung oke saja next wait for moment creating picture di image is safe Oke sampai saat ini step terakhir yang kita sudah membuat yang namanya avatar kita sendiri ingin menceknya langsung aja kalau ingin mengecek langsung disini guys diget di picture di supermi nanti ada foldernya kalian bisa lihat nah ini dia gambarnya Oke sampai saat ini kita sudah selesai membuat avatar dua dimensi atau 3 dimensi juga bisa dengan menggunakan Android menggunakan aplikasi supermi avatar comic maker Oke ketemu di video selanjutnya guys Terima kasih